Halo, selamat bertemu kembali pada Moodle untuk dosen dan mahasiswa. Setting-nya kita sederhanakan. Kita sudah punya mata pelajarannya, biologi umum misalnya, kita sudah punya partisipannya, dosennya, ini Kang Al, Alhamdulillah, ini mahasiswanya, satu, dua, tiga, empat, lima. Kita kembali lagi pada halaman depan, dan kita ambil ini, supaya topiknya ini kita sesuaikan. Topik, ada tujuh topik, bisa ditambah berapa topik saja. 3, 4, 5 tergantung kebutuhan. Misalnya kita tambah dua topik. Topik, topiknya jadi sembilan. Topik pertama, misalnya kita buat binatang menyusui. Nah, kita mengunggah bahan yang dapat diakses oleh peserta didik atau learner, kapan saja dan dari mana saja, tapi biasanya dibuat interval waktu. Kita ambil file, file ini kita beri nama binatang menyusui. Contoh-contoh, deskripsi, deskripsi. Deskripsi, deskripsi, dan contoh. Perjelahkan. 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 Contoh. Display, deskripsi, dan contoh. Siap diperlihatkan, ini deskripsi ini. Kita biasanya mengunggah bahan-bahannya, bahan-bahan yang dapat diakses oleh peserta didik kita. Bahannya, misalnya, seperti ini. Kita ambil file-nya, kita pilih. Binatang menyusui seperti ini. Binatang menyusui, kita open. Ini file-nya, upload file. Ini sudah masuk ke sini. Appearance-nya di sini. Kapan bisa di ini. Appearance-nya ini otomatis, susah. Kemudian perlu dibatasi enggak kapan ini bisa diakses. Akses, date, everyone, grade, cancel date. Misalnya tanggalnya. Tanggal berapa? Mulai dari tanggal 12. Sampai dengan tanggal berapa? Kita buat from to back. Date from underflowing. Ini enggak usahanya. Kita buat. Akses, resi, sen. Mulai dari tanggal ini. Yang lain kita biarkan dulu. Shift and display. Seperti ini sudah keluar. Bahannya seperti ini yang dapat diakses peserta didi. Ini kita asumsikan ada penjelasan-penjelasan tentang binatang-binatang ini. Kita kembali lagi kepada. Nah ini. Available from drawers. Menjelasan dan contoh. Tersedia mulai tanggal 12.20. Tanggal akhirnya enggak kita buat di sini. Bisa kita buat. Tanggal kapan bisa mengakses ini nantinya. Sekarang kita buat ini. Tugas misalnya. Saya sudah mahasiswa melihat itu. Kita beri tugas dia. Assignment. Assignment. Tugasnya. Tugas binatang manusia. Taman manusia. Manusia. Superi. Berikan. Perasan. Di atas. toast. tomato. git. ini misalnya kita mau memberi ditambahkan file ya file tentang tugas ini kita bisa ambil file disini ya pilih file kita ambil file yang menjelaskan tugas itu secara lebih rinci misalnya kita ambil disini nah ini misalnya misalnya ini dokumen yang kita ambil itu sudah keluar ini kita asumsikan bahwa file ini berisikan penjelasan tentang tugas-tugas kapan tugas itu bisa dimasukkan tanggal 12 Februari hari ini sampai dengan tanggal 19 tidak boleh lewat dari tanggal 19 jadi submission types itu file mahasiswa itu memasukkan file yang nanti kita periksa feedback types kita kosongin kita bisa perbaiki nanti shift and display nah ini ya nah sekarang kita lihat jelas ini kelima besar tadi ini belum memasukkan ini untuk melihatnya seperti ini ini belum ada memasukkan tugas-tugas itu nah kita asumsikan sekarang mereka ini sudah mulai memasukkan tugas itu kita log out dari sini nah kita ada mahasiswa itu ya tahu ini dia login dengan passwordnya nah ini ini biologi ambil biologi ya ya ini tugasnya binata manusia ya klik yang ini mahasiswa ini nah dia menyerahkan tugasnya secara online ya dia masukkan tugasnya itu dalam file file katakanlah ya gini yang mana aja ya katakan itu yang betul nah seperti itu nah sumintense for grading siap untuk diperiksa oleh dosennya katakan juga ada mahasiswa lain juga yang sudah memasukkan tugasnya itu jadi oke ya oke ini jadi dan dia klik ini, sesudah membaca tugasnya ini kita asumsikan dia mengerjakan tugasnya. Dia mengunggah jawabannya itu, katakanlah dia mengunggahkan dengan file yang sudah dibuatnya. Kita asumsikan ini file yang benar dia masukkan. File, kita shift changing. Dia sudah siap untuk di grading mahasiswaannya. Kita kembali ke dosennya lagi. Kita kembali ke dosennya lagi. Masukin password. Ini dosen ini kan banyak mengejar. Dia salah satunya pelajaran yang tadi. Dia ambil pelajaran yang tadi. Di biologi ini tadi. Nah ini. Jadi lihat ini biologi. Kemudian tugas binatang Yusui. Nah ini sudah ada jawaban. Dari 5 peserta, 2 orang sudah masukkan dan perlu dinilai. Kita view. Sudah dari 5 orang, 2 kita misalnya nilai. Kita nilai itu. Kita nilai itu. Oke. Nah dari bahan yang dia sampaikan tadi. Ini kita lihat. Oh jangan kesini ya. Jangan kesini. Ini kita lihat ini. View all submission. Dari sini. Nah ini kita langsung. Ini dinilai. Great. Ini. Nah ini. Ini bahannya. Kita bisa download dan dibaca. Sesudah kita baca. Kita anggap nilainya bagus. Misalnya. Kita kasih nilai. 75. Ya. Bagus. Kita katakan bagus. 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 Simpan. Oke. 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 Nilainya sudah bagus. Kemudian ada yang kedua. Ini yang belum dipiksa lagi. Kita katakan nilainya. Bagus. 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 Oke. Nah kita kembali lagi ke notify student. Ada yang kita beritahu bahwa sudah dinilai. Kita kembali lagi. Jadi. Nah ini. Sudah kita grade. Summitten for grading. Kita lihat ini. Grades. Ini. Grades. Nah ini. Ini 1 dapat 80. 1 dapat 75. Nilai rata-ratanya 77.5. 75. Untuk orang 2 ini. Nah ini contoh tugas. Sekarang kita misalnya mau memberikan kegiatan lain ya minggu berikutnya. Kita ini. Kita buat ya topik di minggu berikutnya. Misalnya kita buat quiz. 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 Atau menyusui. Bin me. Bin me. Sui. Misalnya. Nah. Ini kita. Add activity. Aktivitinya kita pilih quiz. Quiz disini. Nah. Ini. Kita. Kita beri nama. Quiz. Disini. Description. Description. Diri. Diri. Menaruh. Misalnya. Misalnya. Menaruh. Menaruh. Diri. Diri. Paling cepat. Timing. Kapan mulai hari ini. Enable. Katakanlah sampai besok. Kita buat misalnya sampai tanggal 14. 14 Februari. Jadi kita kosongin aja. Shift and display. Quiz binatang menyusui itu sudah. Tapi dia bilang belum ada pertanyaannya. Kita buat tambah pertanyaannya di sini. Add a new equation. Misalnya multiple choice aja yang gampang. Itu banyak pilihannya. Contoh yang paling sederhana itu multiple choice. Pilihan berganda. Add a. Quiz. Win. Name. wisi. Siis. 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 Kata. 1. nilainya katakanlah kita buat jawabannya ABC ini tulis pertama binatang Yusui itu misalnya jadi jawaban kita salah binatang Yusui kita sebut semut semua bukan Yusui itu katakanlah salah ketiga binatang Yusui itu kucing penilai 10-100% 100% betul soalnya sempat kita katakan binatang Yusui itu adalah apa yang yang tadi binatang Yusui tetap menentang Yusui itu Yusui itu Yusui atau yusui itu bukan yusui juga yang bukan yusui juga yusui nya simpan perubahan. Ini kita lihat, lockout dulu, dan ada mahasiswa yang sudah siap mengerjakan itu. Misalnya mahasiswa ini dengan password yang sudah kita berikan. Nah dia mengambil kuis binatang manusia. Pilih kata yang tepat itu jenis binatang manusia, dia katakan ini misalnya semut. Bisa kembali lagi kalau ragu-ragu. Submit all and finish. Betul, jawabannya sudah langsung kelihatan. Ya, betul. Ada mahasiswa yang lain juga yang mencoba. Nah mahasiswa yang lain juga katakan ini. Oke. Oke. Nah ini kita sudah berikan lagi. Kuis binatang manusia, ini tugas tadi. Kita akan lihat dia langsung melebiarkan kuis tugasnya. Mencoba kuisnya, ini ada pilihan dan dia coba smooth. Oh mungkin salah bukan, itu kembali lagi. Seharusnya yang berdatangan manusia itu kucing yang pasti. Submit and all finish. Kalau sudah di klik ini nggak bisa diganti lagi, betul. Nah kemudian lock out lagi dan katakan ada mahasiswa ketiga yang mencoba kuis ini. Kita harus diklik. Terima kasih. 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 Mainnya 0 di sini. Dan misalnya sesudah itu dosen minggu berikutnya atau beberapa waktu kemudian mau membuat tugas baru ya. Quiz baru, turn editing on the, ini tugas baru. Misalnya quiz binatang buas, binatang peliharaan. Oke kita tambah add an activity-nya. Quiz. Ini kita namanya Quiz binatang peliharaan. Oke. Timingnya tapan. Mulai hari ini, ya beri waktu misalnya, waktu di klik dulu enable-nya mulai sampai tanggal 14. Ini bisa kita perbaiki nanti. Itu yang syaratnya dulu nanti ini diperdalam dan diperindah sendiri. See and display. Tugasnya belum ada. Belum ada pertanyaan yang ditambahkan. Quiz-nya dimulai hari ini dan berakhir pada tanggal 14 jam yang sama. Jadi edit quiz. Kita tambah add. Add an activity-nya. Nah kita sekarang buat AC. ok.. isi tentang ini nilainya kita katakan 10 juga paling tinggi kita googling bisa googling yang lain-lainnya kita bisa kosongin saja ini sudah disini dan kita kembali lagi lockout lagi dan kembali ke mahasiswa misalnya mahasiswa yang mengerjakan ini adalah mahasiswa ini mahasiswa mahasiswa geologi dia coba quiz binatang periharaan sudah keluar tugasnya ini ada waktu diberikan waktu terakhir attempt quiz now buat tulisan misalnya dia tulis disini aja ini ya blablabla apa saja ada ada referensi 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 Google nulis disini aja karena tidak kita perintahkan untuk menambahkan lampiran kalau kita perintahkan bisa di sini ada ini summit and all ini bisa kembali lagi kita review kalau ragu-ragu mahasiswanya bisa review lagi perbaiki kalau yakin langsung ini ini udah nggak bisa kita lihat ada lagi mahasiswa lain yang mencoba dikatakan mahasiswa ini 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 nah ini quiz binatang periharaan ini 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 Kucing, anjing, kucing, anjing, kucing dan anjing. Kucing, anjing, kucing dan anjing. Selesai, bisa kembali lagi kalau ragu-ragu, tapi kalau yakin sudah, kalau sudah klik yang orangnya itu nggak bisa dikembalikan lagi. Ini kita lihat dosennya. Dosennya memeriksa soalnya itu. Kalau pelajarannya banyak, dia harus cari lagi ke biologi. Di sini ada dua yang mengerjakannya. Dilihat juga ini siapa. Dua orang ini kita menjadikan. Ini kita nilai. Ini dia buat begini. Oh, kita sudah baca ini. Bagus sekali. Beri komentar di sini. Kurang baik, bro. Baik, bro. Jadi kita beri nilai. Berapa nilainya ini? Kita kenal nilainya 4. Ya, save. Sudah, kita save. Kemudian kita kembali lagi ke yang satunya lagi. Yang berapa, yang satu sudah kita nilai. Dan nilainya sudah muncul di sini. Yang ke-2anya, kita lihat lagi. Oh, ini bisa, bro. Ben, kita kasih yang bagus. Simpan. tidak dapat ini nilainya kuis ini datanya yang satu dapat apa yang lain belum satu sudah kita nilai yang ini belum nilai kita beri komen, bagus, nilainya berapa kita katakan 80 sudah nampain, oke selesai gitu dan kalau kita kembali lagi semuanya harus kena perlengkul nilai yang satu ini coba kita kembali ke sini kuis binatang periharaan kita lihat grade saja ya, grade quiz binatang periharaan yang satunya bagus ada sesuatu yang salah di sini kita kembali lagi ya, coba lockout lagi ya, cari mahasiswa misalnya ya ada gak? ya langsung mengerjakan quiz siapa ya 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 selamat menikmati selamat menikmati summit all and finish dan kita kembali lagi ke ada kesalahan teknis oke kita mau melihatnya ada ada 3 yang sudah mencoba nah 2 belum dipiksa ini ada satu lagi kita beri nilai 80 oke selesai kemudian kalau kita kembali lagi ini not yet graded lagi kita graded one minute requires grading nilainya sudah ada nilainya sudah ada disini nilainya disini sudah ada tapi di bar tadi tidak terlihat apa masalahnya ini kita ini requirements beding ini bisa kita beri nilai disini oke nilainya sudah ada nilainya sudah ada nilainya sudah ada belum masuk di sini coba kita kembali Oh ini sudah masuk semua ini yang tadi dapat 4 dapat 8 dan dapat 9 kelihatannya kita perlu banyak latihan lagi untuk memahami keindahan the beauty of model karena informasi dan fitur-fiturnya banyak sekali di sini yang dapat kita gunakan kita baru menggunakan beberapa dan sebenarnya kalau kita lihat ini seperti di sini ya fiturnya di sini ini kita edit dulu ya misalnya ini banyak sekali aktivitas yang dapat kita tambahkan di sini ini misalnya kehadiran, rubri, book, chat, chatting, checklist, file, ada forum juga, ada page, relation, ada survei, ada url, ada workshop, ada wiki banyak sekali jadi pilihannya dan yang baru kita gunakan tadi hanya dua, tiga ya unggah bahan, unggah soal, unggah tugas, unggah kuis, piksa tugas, mahasiswa, undu, undu bahan-bahan, membaca, mengerjakan tugas, dan ikut dalam kuis sedangkan yang lain-lain di sini banyak sekali yang belum kita manfaatkan Oke cukup sekian nanti sampai ketemu pada sesi modal berikutnya dengan Kang Ang dari Jakarta Digital University selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati